Dari segala yang diciptakan Coba dibuka itu Oke saya baca ya Boleh ya Boleh ya Kita lihat disini ya teman-teman Ini perikopnya keutamaan Kristus Keutamaan Kristus Dia adalah gambar Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama Daripada segala yang diciptakan Karena di dalam dia lah Telah diciptakan segala sesuatu Firmannya Karena di dalam dia lah Telah diciptakan segala sesuatu Makanya dikatakan yang diciptakan Firmannya itu berfirmanlah Allah Jadilah terang itulah yang diciptakan Allah Yang ada di surga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan baik pemerintah Maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan melalui dia Dan untuk dia Ya Ia ada terlebih dahulu Daripada segala sesuatu Dan segala sesuatu yang menyatu di dalam Itu adalah Kepanjangan kak Kepanjangan kak Jadi nih kok ini Yesus itu diciptakan Kalau dari sini kak Gimana sih kak Itu jelas itu kak Ica Orang-orang ya Orang SD aja Kalau baca ini Atau orang CP itu udah tau Ya Jadi gini loh maksudnya Yesus itu adalah yang terbaik Dari segala yang diciptakan itu Salah Salah Lah ini ditulis Dari segala yang diciptakan Kok salah gimana sih kak Makanya kalian kurang pahamnya disitu Makanya saya Biar supaya saya jelaskan Coba coba gini gini Adam itu Adam itu Ya manusia pertama itu Diciptakan gak Adam diciptakan Ya Oke Cukup 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 kak Ica Cukup ya Makanya itu Makanya itu tertulis Yang awal itu Ia adalah gambar Allah Baiklah kita menciptakan ya Manusia serupa dan segambar Ya gak Oke apa yang ingin Ia adalah gambar Allah Serupa dan segambar Itu membuktikan Memang jelas itu Yesus itu diciptakan Sama seperti Adam Salah Kok malah saya yang tahu Bible Mungkin Yaudah-yaudah gak apa-apa Gak apa-apa Bang Nanti biar dia berantem aja Sama Bible-nya sendiri Bang Gak masalah Nah kita sini baca lagi ya Boleh ya Bagus Boleh ya Supaya kamu paham ya Arti dari keutamaan Kristus ya Keutamaan Kristus ini apa Enggak gak ditanya arti keutamaan Kristus Enggak gak ditanyain itu tadi Yesus itu ciptaan apa Enggak Kita ambil perikopnya Disini kan perikopnya keutamaan Kristus Terus tadi gini loh Bentar-bentar Tadi sebenarnya diminta Enggak Kalau kita mengambil ayat Cuma satu potong Yang gak bisa Natali Yaudah Saya mau ambil satu perikop sih Yesus itu Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan Oke Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan Bukan hamba Tuhan Betul Yesus itu Tuhan Yesus Tuhan ya Bukan hamba Tuhan ya Jadi saya Disebut hamba Tuhan juga Ketika dia di bumi Atau menjadi kemersiaan Ya Sudah paham belum Memang ada perikopnya Banyak aku diam Aku baru mau ngomong Ini udah paham belum Ini udah-udah paham belum Ayatnya Tuh Ya Faham itu Diciptakan itu Yesus Sudah makanya Supaya bisa jelaskan Maksudnya gini loh Kamu kan tadi tanya Tentang ayat ini Nah Supaya kita udah clear Udah clear Udah clear Semua sudah terima Penjelasan dari kai Ica Nanti tinggal masing-masing Kan Bisa simpulkan sendiri Gitu ya kai Ica ya Oke silahkan Silahkan Oke Nah sekarang Kak Ica kan mintanya Satu perikop ya Begitu saya tanya Yesus Tuhan atau hamba Tuhan Ya Katanya Yesus itu Tuhan Dan bukan hamba Tuhan Bisa dilihat kak Matis 12 ayat 18 Bisa ya Lihatlah Itu hamba Matis 12 ayat 18 Ya Lihatlah Itu hambaku Yang kupilih Yang kukasihi Yang kepadanya Jiwaku berkenan Aku akan menaruh Rohku keatasnya Dan ia akan Memaklumkan Hukum kepada Bangsa-bangsa Oke kak Saya gak main Comot-comot kak Kita lihat satu perikop Konteksnya ya kak Bukan masalah Bukan masalah Lanjut aja saya Oke Ini satu perikop kak Bisa dibaca kak Judulnya apakah Yesus hamba Tuhan kak Oke Kak bahaya kak ini Hamba Tuhan Dan jangan main Jangan main comot-comot Kita harus lihat satu perikop Ternyata kita lihat satu perikop Yesus hamba Tuhan Oke Boleh gak saya jelaskan Silahkan Oke baik Tadi saya sudah sampaikan Bahwa Yesus adalah Tuhan Ya Nah tetapi disini Ada bacaan perikop Yesus hamba Tuhan Kalau kita Sama seperti yang tadi Saya katakan Kalau kita Mengambil Mengambil Mengetahui perikop Misalkan gini Yesus hamba Tuhan Nah kita hanya Hanya sekedar Mengambil perikopnya Tetapi kita tidak membaca Ayat-ayatnya Yang tertulis disini Itu sama aja Makanya Dikatakan judul Dan juga Ya Tulisan Itu satu jalan Kalau sudah ada perikopnya Berarti kita tahu nih Om Apa nih makna Yesus hamba Tuhan nih Nah kita baca nih Di apa namanya Di Matius 12 ayat 15 Nah Supaya kita bisa tahu Apa dari arti Yesus hamba Tuhan Ya Oke Sini dikatakan Di Matius 12 Ya Ayat 15 Yesus mengetahui hal itu Lalu menyingkir dari sana Banyak orang mengikuti dia Dan ia menyembuhkan mereka semua Ia dengan keras melarang mereka Memberitahukan siapa dia Supaya digendapi firman yang disampaikan Melalui Nabi Yesaya Lihatlah Lihatlah itu hambaku yang kupilih Yang kukasihi Yang kepadanya jiwaku berkenan Aku akan menaruh rohku ke atasnya Dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan Ya Nah Disini dikatakan Ya Bukan Berarti Mengatakan bahwa Oh Yesus itu hambanya Tuhan Ya Yesus Berarti Gimana sih Sumbar Mata Itu Belikannya Loh Baik Izin ya Saya Turun Perikopnya Itu Iya Yesus Itu hamba Tuhan Dan dirubah lagi Bang Paulus Sebentar Noise Bang Bang Paulus Noise Izin ya Izin saya Saya turun dulu Karena Baterai Lopet Ya Ya Ini Karena Saya Saya Jadi Saya Saya Mau Menyampaikan Ke Teman-teman Semua Ya Inilah yang dimaksud Dalam Filman Allah Ya Ya Ini Sudah tertutup Semua Hatinya Akalnya Ya Bahkan Ayat sejelas Itu Bahwa Yesus Itu Diciptakan Dia Tidak dapat Mencerna Itu Gitu Ya Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Ya Selamat pagi Oke Boleh saya Jelaskan Ya Enggak Ini Baica Tadi Udah Dijelaskan Ini Tadi Tadi Kan Disitu Kan Ada Perikop Yaitu Kita Kembali Ke Perikop Yesus Hambat Tuhan Itu Itu Mau Dirobah Lagi Boleh Boleh Ini Bang Paulus juga baru masuk Jadi gak apa-apa dilanjutkan Bang Paulus Tapi jangan lama-lama Bang soalnya ntar lagi juga mau aku tutup Gitu ya Boleh ya saya jelaskan dulu ya Natali Yang ini ya Bang Paulus Boleh ya saya jelaskan ya Natali ya Oke ya teman-teman boleh ya Nanti boleh Bang Paulus ini ya Sangga ya Terima kasih ya Natali Nah Dikatakan Yesus hamba Tuhan Ya disini kita tahu Saya baca dari awal Yesus mengetahui hal itu Lalu menyingkir dari sana Banyak orang mengikuti dia Dan ia menyembuhkan mereka semua Ya Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Supaya digendapi firman yang disampaikan Melalui Nabi Yesaya Ya Disini dikatakan ya Ya Lihatlah itu hambaku yang kupilih Yang kukasihi Yang kepada jiwaku berkenan Bukan berarti disini dia itu menjadi hamba Tuhan Tidak Tetapi melayani Makanya dikatakan orang Kristen itu bukan dilayani Tetapi melayani Supaya kita itu bisa serupa gambar dengan Tuhan Kenapa? Kita melayani orang-orang Untuk ibaratkan seperti ini Melayani itu dalam arti Kita melayani orang-orang Ibaratkan kita diberikan karunia Kita melayani mereka dalam penyembuhan Apabila ada orang sakit Orang lagi butuh sesuatu hal Nah itulah yang kita melayani Nah sama seperti ini Ya Kita harus serupa gambar dengan Tuhan Makanya dikatakan Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia Oke Udah saya tangkap Bang Ia melayani Orang-orang Yang disini dikatakan Yesus mengetahui Udah-udah Udah saya tangkap Mbak Ica Banyak orang mengikuti dia Udah saya tangkap Udah Kak Ica Sekarang Bang Paulus Silahkan Bang Oke jadi gini ya Teman-teman Kristen itu Tidak paham Hati gambar itu ya Nah di Sorry Sebentar-sebentar saya jelaskan Tadi kan katanya dipersilahkan saya nanti ya Gini aja bro Kalau misalkan kamu Enggak saya nanti pakai data Saya pakai data Sebentar Kak Ica Biarkan saya bicara Saya pakai data ya Jadi dibilang gambar Kalau Allah mengatakan Itu adalah gambar dari Allah Itu bukan artinya serupa dengan Allah Tidak Tetapi itu sepertinya Seorang insinyur Dia menciptakan mesin Dia gambar Dia bikin sker Dimensi Segala macam digambar Dirancang Nah dibuatlah mesin itu Terjadilah mesin itu Itu adalah gambar Rancangan Dari si insinyur itu Demikian juga Ketika Tuhan menciptakan Adam menciptakan manusia Itu gambar Yang dirancang oleh Tuhan Oke Yesus itu adalah rancangan Gambaran rencana Tuhan Itu betul Tetapi Yesus bukan Tuhan Kalau tadi dinarasikan Bahwa gambar itu adalah Yesus adalah Tuhan itu sendiri Apa bedanya Yesus dengan Iblis Karena Maaf nih Saya pakai data Yeskel 28 ayat 12 Saya baca ya Sebentar dulu Sabar dulu Sabar dulu Bang Supaya saya juga Saya open camp aja Saya open camp aja ya Saya open camp Saya open camp Supaya kita pakai data Jadi yang Jadi salah nih Pengertiannya Kita jangan Menghujat Yesus Atau menyetarakan Menghujat Tuhan Allah Seperti itu Seperti ini Saya pakai data ya Oke Silahkan Oke sebentar ya Saya pakai data ya Yeskel 28 Ayat 12 Hai manusia Ucapkanlah suara turat Apaan mengenai Raja Tirus Oke Saya lingkari Raja Tirus Dan katakanlah Kepada Kepadanya Beginilah Firman Tuhan Allah Oke Firman Tuhan Allah Gambar dari Kesempurnaan Engkau Penuh Hikmat Hikmat Dan Maha Indah Oke Ini Firman Tuhan Yang harus disampaikan Keraja Tirus Oke Selanjutnya Coba kita Apa itu Raja Tirus Dikatakan Raja Tirus Adalah gambar Dari kesempurnaan Engkau Yang penuh hikmat Raja Tirus siapa Nah kita cek Raja Tirus Ini Keterangannya Yeskel Ini Oke Yeskel 28 Contek ini Dalam kontek ini Nubuat Yesel Terhadap Raja Tirus Rupanya Berisi Suatu Lukisan Terselubung Tentang Iblis Selaku Pemimpin Tirus Ini ngeri loh Kalau itu Digambar Allah Digambarkan oleh Badan manusia Itu adalah Yesus adalah Tuhan sendiri Tidak seperti itu Jadi kembali Bahwa Gambar yang dimaksud Tuhan ini Adalah Rancangan Keinginan Tuhan Yang sesuai Dengan diharapkan Tuhan Kalau itu adalah Yesus adalah Tuhan Ngeri ini Raja Tirus Juga adalah Gambar dari Tuhan Gambar disini Bukan artinya Iblis sama dengan Tuhan Tapi Iblis Atau Malaikat yang Membanggang Itu memang Sudah dirancang Dibuat oleh Tuhan Seperti itu Silahkan Dibelokan lagi Oke Bagus ini Bagus banget Saya suka ini Tadi Kamu Mengatakan Gambaran Itu adalah Rancangan Allah Kehendak Allah Yang saya Pertanyakan Sama kamu Apakah Rancangan Dan Kehendak Allah Yang Difirmankannya Melalui Difirmankannya Yaitu Yesus Melalui manusia Yaitu Yesus Kristus Apakah Ada Rancangan Yang jahat Coba Berikan Saya Satu Contoh Saja Adakah Rancangan Yang jahat Yang diberikan Yang disampaikan Oleh Yesus Kristus Jadi kita Tidak bisa Menyamakan Yesus Dengan Iblis Iblislah Yang merancangkan Yang mereka Reka Yang jahat Apakah Allah Menginginkan Yang jahat Tidak Saudaraku Tidak Allah Tidak Merancangkan Yang jahat Allah Juga Tidak Mereka Reka Yang jahat Kepada Umatnya Makanya Kenapa Ia Mengutus Firmannya Menjadi Manusia Supaya Kita Beroleh Hidup Yang Kekal Supaya Kita Bisa Supaya Kita Itu Mengetahui Benter Bang Paulo Sabar Bisa Saya Jawab Bentar Sabarlah Belum Lagi Ini Bentar Lagi Si Natani Juga Udah Mau Kelar Nah Kalau Kita Ya Kita Mengetahui Kehendak Rancangan Allah Kehendak Allah Yes Memang Kehendak Allah Apa Yang kita Kita Harus Ikuti Apakah Kehendak Allah Yang Benar Atau Tidak Yang Saya Katakan Sama Kamu Apakah Kehendak Iblis Bagus Untuk Kita Apakah Kehendak Yang Tidak Baik Bagus Bagus Tidak Bro Tetapi Tidak Ayo Sabar Bro Makanya Kamu Panjang Saya Dengerin Nah Setelah Kamu Berhenti Makanya Saya Kasih Tahu Kamu Supaya Kamu Tahu Kehendak Allah Itu Apa Jangan Kamu Berkata Kehendak Allah Itu Kamu Buka Rancangan Oh Ya Digambar Ini Memang Itu Adalah Kehendak Kita Menulis Ya Ibaratkan Kita Menulis Merancangkan Sesuatu Hal Untuk Yang Baik Untuk Perusahaan Kita Gitu Nah Itu Kehendak Kita Melalui Apa Melalui Tulisan Apa Namanya Buku Dan Pena Ini Nah Itulah Dia Kenapa Kita Katakan Firman Tuhan Itu Ditulis Di dalam Buku Dan Firman Supaya Kita Mengetahui Kehendak Allah Ini Apa Kehendak Allah Ini Untuk Apa Gitu Loh Karena Allah Tidak Akan Mereka Reka Atau Merancangkan Yang Jahat Kepada Umatnya Allah Akan Memberitahukan Merancangkan Yang Baik Kepada Umatnya Agar Apa Supaya Kita Beroleh Hidup Yang Kekal Supaya Kita Menjadi Anak Allah Yang Kudus Di Hadapannya Nah Kalau Kamu Menyamakan Yes Kiel 28 Ayat 11 Menyamakan Yesus Ya Disitu Dikatakan Tuhan Dan Dikatakan Disitu Raja Tirus Kamu Menyamakan Itu Tidak Sama Bro Ya Apakah Raja Tirus Ini Menyampai Apakah Dia Mengikuti Kehendak Allah Yang Yang Baik Disitu Kita Pakai Ini Saya Betar Bro Saya Mengikuti Logika Kamu Bro Saya Mengikuti Logika Kamu Bahwa Ya Allah Merancangkan Yang Baik Kepada Umatnya Ya Memang Benar Alam Merancangkan Melalui Apa Ya Kalau Kamu Beranalogi Tentang Manusia Menulis Rancangan Ya Rancangan Di Dalam Buku Dan Penah Dan Inilah Kita Ya Sama Seperti Ini Allah Merancangkan Yang Baik Yang Benar Melalui Firmannya Yang Hidup Supaya Kita Mengetahui Kendak Allah Ini Apa Supaya Kita Tidak Mereka Mereka Apakah Benar Ini Kendak Allah Atau Tidak Karena Kita Sudah Mengetahui Bahwa Yesus Adalah Tuhan Makanya Kita Mengetahui Bahwa Yesus Adalah Kehendak Allah Bahwa Dia Adalah Firman Allah Yang Hidup Begitu Bro Silahkan Oke Makasih Banyak Tanjang Gak Gak Gini Tadi Pertanyaannya Saya Apakah Allah Merancangkan Tentang Yang Jahat Ya Itu Allah Bisa Apa Saja Kalian Bila Oke Kita Pake Data Apakah Allah Mendatang Rancang Kejahatan Kita Bacain Pake Data Ya Itu Kan Asumsi Kita Pake Data Ini Sabar Sabar Saya Baca 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 Ini 2 Thessalonica 2 11 Dan Itulah Sebabnya Allah Mendatangkan Kesesatan Siapa Ini Yang Merancang Kesesatan Ini Ini Poinnya Ini Harus Kalian Jawab Dan Itulah Sebabnya Allah Mendatangkan Kesesatan Bukan Iblis Disini Bukan Iblis Saya Baca Lagi Yesaya 6 3 17 Ya Tuhan Mengapa Engkau Biarkan Kami Sesat Dari Jalan Siapa Yang Mendatangkan Kesesatan Ini Tuhan Besar Semua Minta Tolong Maaf Ya Saya Potong Minta Maaf Ya Potong Sabar 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 Dulu Biasakan Diskusinya Enak Kemudian Disini Kita Baca Saya Baca Lagi Disini Yes Kiel 49 Jika Seorang Nabi Ditipu Sehingga Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Benar Aku Tuhan Murut Besar Semual Kalau Bilang Tuhan Tuhan Murut Besarkan Yesus Yang Telah Menipu Dia Siapa Yang Siapa Menipu Disini Tuhan Siapa Menyesatkan Tuhan Jadi Terjawab Tuhan Tuhan Menyesatkan Tuhan Menipu Terjawab Tuhan Tidak Melakukan Kejahatan Menipu Tidak Menyesatkan Ternyata Tuhan 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 Menyesatkan Oke Kembali Ke topik Saya Tadi Ketika Gambar Gambar Itu Rancangan Tuhan Yang Dibuat Ketika Insinyur Membuat Mesin Maka Jadilah Mesin Dan Mesin Itu Bukan Insinyur Tetapi Yang Sudah Dibuat Oleh Insinyur Itu Sehingga Jadi Mesin Sederhana Seperti Itu Jadi Terjawab Ya Apapun Yang Tadi Ini Katakan Bahwa Sini Makanya Dicater Jangan Dulu Menta Blok Dibuka Dulu Jangan Sekali Kali Ini Cat Taja Buat Tesalonika Berapa Karena Itu Kamu Sudah Bernarasi Liar Tentang Firman Tuhan Saya Membacakan Kamu Membaca Gak Ada Masalah Itu Malah Bagus Kamu Baca Aku Malah Seneng Kalau Misalkan Kamu Baca Alkitab Supaya Kamu Paham Dan Kami Bisa Meluruskan Apa Yang Kamu Kurang Paham Tentang Ayat Itu Begitu Ya Teman Ya Oke Silahkan Tadi Dua Tesalonika Berapa Boleh Saya Baca Lagi Dua Tesalonika Berapa Biar Saya Baca Baca Lagi Ya Berapa Biar Saya Baca Oke Ya Baca 2 Tesalonika 2 11 Dan Itulah Sebabnya Allah Mendatangkan Kesesatan Atas Mereka Ngeri Ini Data Dan Kemudian Disini Apa Ya Tuhan Disini Jelas Ya Tuhan Mengapa Engkau Biarkan Kami Sesat Di Jalan Saya Mengambil Berapa Ayat Artinya Kita Poinnya Tentang Siapa Yang Menyesatkan Disini Ya Kan Tuhan Lagi Besar Lagi Kemudian Ditambah Lagi Mas 10740 Ditumpahkannya Kehinaan Atas Orang Orang Terkemuka Siapa Yang Beri Kehinaan Nyanya Orang Besar Kemudian Yang Disini Menyesatkan Memberi Kehinaan Disini Jelas Jika Seorang Nabi Ditipu Sehingga Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Benar Aku Tuhan Yang Telah Menipu Dia Ngeri Nggak Ini Kamu Salah Ini Kesian Bawa Saya Baca Aku Tuhan Yang Telah Menipu Dia Oh Berarti Alkitab Ini Salah Semua Kalau Ngambil Satu Ayat Yang Memang Begitu Kamu Bacanya Tetapi Kalau Kita Mengertikan Tadi Diambil Perikobnya Yesus Yesus Hamba Tidak Terima Saya Minta Pertanyaan Saya Sekarang Dimana Ada Perikob Yang Mengatakan Yesus Tuhan Kamu Tentang Saya Jelaskan Nggak Sekarang Pertanyaan Saya Dimana Ada Perikob Yang Mengatakan Yesus Tuhan Perikobnya Ya Silahkan Yang Itu Perikob Kamu Comot Itu Menjelaskan Bahwa Kesesatan Atas Mereka Mereka Itu Siapa Para Pendusta Para Yang Murtad Atau Dan Orang Mengakui Bahwa Dia Itu Allah Itu Kesesatan Atas Mereka Itu Mereka Itu Yang Para Pendusta Itu Maksudnya Ini Makanya Di Atas Katakan Nih Karena Secara Berketapi Tantar Pada Waktu Itulah Ini Ayat 8 Sebelum Ayat 11 Pada Waktu Itulah Si Pendurhaka Baru Akan Menyatakan Dirinya Tetapi Tuhan Yesus Akan Membunuhnya Dengan Napas Mulutnya Dan Akan Memusnahkannya Ya Kalau Ia datang Kembali Kedatang Si Pendurhaka Itu Adalah Pekerjaan Iblis Dan Akan Disertai Rupa-Rupa Perbuatan Ajaib Tanda-Tanda Mujijat Mujijat Palsu Dengan Rupa-Rupa Tipu Dayat Jahat Terhadap Orang-orang Yang harus Binah Selah Karena Mereka Tidak Menerima Dan Menghasil Kebenaran Yang dapat Menyelamatkan Mereka Dan Itulah Sebabnya Allah Mendatangkan Kesesatan Atas Mereka Yaitu Orang-orang Pendusta Dan Pendurhaka Dan Orang-orang Yang mengaku Dirinya Allah Itu Orang-orang Pendusta Tuhan Allah Mendatangkan Kesesatan Kepada Mereka Yang Pendusta Itu Begitu Jadi Jangan Cuma Cuma Tentu Bang Makanya Saya ketawa Ketawa Sedikit Sedikit Gitu Karena Dia Mengambil Ayat Yang Dia Mencobot Namanya Orang Mencobot Ayat Dia Tidak Paham Membaca Dari Awal Kenapa Ya Kenapa Disitu Dikatakan Seperti Itu Nah Baru Kita Paham Gitu Ya Bang Paulus Ada Yang Mau Disampaikan Dulu Soalnya Nanti Ini Biar Dari Kak Ica Nya Nanti Bang Paulus Closing Statement Terus Biar Aku Tutup Gitu Bang Soalnya Aku Lagi Di Rumah Mertua Sungkan Juga Kalau Lama Lama Live Ya Baik Silahkan Silahkan Jadi Oke Ya Bener Bang Jeff Ini Biar Bang Paulus Sekarang Terus Nanti Abis Bang Paulus Dari Mbak Ica Sama Bang Jeff Yang Closing Nanti Abis Bang Paulus Closing Baru Saya Tutup Gitu Yesus Yesus Malah Mengangkat Iblis Disitu Yaitu Paul Lukas Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Diulang Lagi Bahwa Yang Saya Sampilkan Data Itu Adalah Memang Adalah Yang Tertulis Saya Tidak Menafsirkan Hanya Membacakan Saja Jadi Tidak Bisa Dibantah Bahwa Disana Adalah Iblis Juga Berperan Nah Mencari Apa Saya Berkata Kepada Ini Asuri Apa Itu Tadi Tentang Kenapa Dalam Pengajarannya Yesus Mempersertakan Iblis Berbarengan Iblis Karena Yesus Berkata Bahwa Dia Mengangkat 12 Murid Yesus Diantaranya Satunya Dala Iblis Itu Yang Jadi PR Buat Kalian Kenapa Melibatkan Iblis Dalam Pengajarannya Seperti Itu Mungkin Dari Saya Silahkan Mungkin Ini Adalah PR Sebelum Closing Memang Berat Tapi Itu Pengajarannya Yesus Menggunakan Satu Orang Iblis Silahkan Bang Noma Abis Ini Saya Oke Saya Close Statement Kalau Masalah Dibilang Firman Tuhan Mungkin Bang Paulus Kurang Paham Tapi Tidak Ada Masalah Cuman Saya Disini Mau Bilang Close Statement Saya Natali Tuhan Yesus Saya Sangat Mengasihimu Apabila Suatu Saat Nanti Kau Telah Menerima Tuhan Yesus Kembalilah Dan Buka Pintu Hatimu Dan Kamu Harus Menyelamatkan Suamimu Anakmu Dan Saudara Saudaramu Hanya Itu Terima kasih Teman-teman Semua Tuhan Tuh Mbak Ica Langsung Pergi Oke Dari Bang Jeff Ada yang Mau Disampaikan Sebelum Bang Paulus Closing Terima kasih buat Natali dan teman-teman sebenarnya bagi kita itu percaya bahwa Yesus itulah Tuhan itu adalah anak Allah itu yang merupakan selang firman itu yang diturunkan oleh Bapak Allah Bapak, jadi kenapa Yesus datang ke dunia itu untuk memuduhi segala dosa-dosa kita supaya kita bisa bersatu dengan dia bersatu dengan Allah Bapak itu dan Yesus itu berkata dia sudah berkuasa atas bumi dan purga jadi dia yang akan menghakimi kita nanti kalau kita nanti sudah tidak ada di bumi dia yang akan menghakimi kita karena dia itulah Tuhan itu sendiri begitu, karena ada perikop tadi yang dikandung Maria itu adalah roh kudus nah roh kudus itu yaitu Yesus itu sendiri dia bukan hanya hamba tapi dia juga Tuhan seperti kayak Natali misalnya ketika kamu anak mamamu kamu bisa juga menjadi hambanya atau melayani mamamu, seperti itu jadi Yesus itu bukan hanya anak Allah tetapi juga hamba Allah seperti itu jadi ya begitulah kebenarannya semoga kelak teman-teman bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan jurung selamat itu aja terima kasih oke oke silahkan bang paulo sekarang oke makasih ya jadi closing aja ya sedikit aja dari saya bahwa Yesus berpesan di Lukas 25 12 ayat 51 kamu menyangka kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi bukan kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan begitu ya kemudian kalau kita baca matius 2631 ngeri disini maka berkatalah Yesus kepada mereka malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai berai seperti itu ya pesan dari Yesus Yesus akan sudah berbuat demikian dan memang terjadi di mereka maka dari itu dari saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Tuhan berayaan kepada umatnya ya saya ulangi matius 2631 maka berkatalah Yesus kepada mereka malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makasih banyak Bang Paulu